Jalan ini yang membentang melalui suara nafas yang kasar Bersama keringat yang turun, semua terasa sulit Berjalan selangkah demi selangkah melewati cakrawala yang membentang tanpa henti Apa yang akan kita temui di ujung jalan ini, mari kita cari tahu bersama Bismillah, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Apa sih PUH Rohis Al-Uswah itu? Nah kalau dari segi kepanjangannya adalah pelayan umat harian kerohanian Islam Al-Uswah Kalau singkatnya, itu adalah ROIS-nya Teladan Lengkapnya adalah organisasi di bawah kepengurusan PH yang bergerak dalam bidang dakwah di SMA Negeri 1 Yogyakarta Dalam tujuan untuk membina umat muslim Teladan Nah lalu kalau dari segi kepengurusan atau birokrasi PUH itu sendiri dibagi menjadi dua bagian Yang pertama Panti atau Panitia Inti dan yang kedua Departemen-departemennya Nah kalau dari Panti itu sendiri biasanya dia yang mengorganisir PUH secara keseluruhan dan membawahi Departemen-departemen di bawahnya Nah Panti itu sendiri terdiri dari lima kepengurusan Yang pertama ada ROIS-SAM atau ketua umumnya Kemudian yang kedua ROIS-1 atau ketua 1 Kemudian ROIS-SAH atau ketua 2 atau ketua yang ahwat Kemudian ada KOTIBAH atau sekretarisnya Dan yang terakhir ada KOZINA atau bendaharanya Nah sedangkan kalau Departemennya itu sendiri Mereka biasanya yang terjun lebih banyak terjun langsung ke program kerja-program kerja PUH itu sendiri Kalau untuk kepengurusannya mereka dibagi menjadi tiga bagian Yang pertama ada KADEP atau Kepala Departemen Kemudian WAKADEP, Wakil Kepala Departemen, dan anggota-anggotanya Nah lalu dari segi Departemennya itu dibagi menjadi tujuh Yang pertama ada Ukuwah, Kajian, Masjid, Usmal, Usmet, Prois Kelas, dan Keahwatan Oke yang selanjutnya yaitu program umum Yang pertama adalah SAA atau Salam Awal Al-Uswah Program ini ditunjukkan untuk siswa baru yang beragama muslim Lalu yang selanjutnya ada PAB, Penerimaan Anggota Baru Lalu ada GRT, Gemah Ramadan Teladan Yang waktunya saat Ramadan Lalu ada Giat, Gemah Idul Adha Teladan Yang waktunya saat Idul Adha Dan yang terakhir ada TABAR TABAR ini kemanjangannya adalah Teladan Tablik Akbar Yaitu sebuah kajian besar atau kajian akbar Yang ditunjukkan untuk umum seluruh Indonesia Nah selain kelima program umum tadi Gak jarang kami juga melakukan kerjasama dengan pihak-pihak lain Misalkan kalau tahun ini kami mengadakan ngobar atau ngaji bareng online Yang itu diadakan kerjasama bersama Majeder, KSAI, dan Bashiro Selain itu kami juga mengadakan kegiatan-kegiatan yang menyesuaikan kondisi Misalkan doa bersama untuk kelas 12 yang akan menghadapi ujian Atau doa bersama untuk Palestina Departemen Royce Class merupakan departemen Yang memiliki tugas untuk berdawa di kelas Dimana disitulah lingkungan terdekatnya Kemudian Departemen Royce Class juga memiliki tugas Untuk membuat pojok syiar Kemudian infak Kemudian share poster kajian Share poster remainder al-kafi Kemudian share poster remainder sholat Dan yang terakhir adalah mengatur keuangan kas POH Departemen Masjid merupakan departemen yang memberikan Fasilitas untuk kegiatan kebedahan dan ketakmiran Serta mengatur segala hal yang berkaitan dengan kebedahan Nah Departemen Masjid sendiri juga memiliki prokar Antara lain BBM BBM adalah bersih-bersih masjid Lalu ada membuat remainder sholat Serta merancang agenda untuk menyambut new normal Di sekitar lingkungan al-uswah Departemen Ukwah adalah departemen yang mengurus hubungan internal Maupun eksternal POH Serta menjalin hubungan Ukwah yang sudah ada Departemen Ukwah memiliki program kerja muktamar Upgrading internal, rihlah atau jalan-jalan Serta silgur atau silaturahmi guru Selanjutnya adalah Departemen Kajian Departemen Kajian adalah departemen yang memfasilitasi ilmu agama Melalui kajian rutin Ini diadakan untuk umat muslim di teladan Nah programnya apa sih? Programnya itu ada dua Yaitu yang pertama adalah kajian rutin Yang diadakan setiap Senin sore Sama Ngobar Nah Ngobar itu apa? Ngobar itu adalah program di mana kajian rutin berkolaborasi dengan organisasi Islam di Jogja Untuk membentuk Ngobar ini Nah tujuannya juga untuk memfasilitasi ilmu agama Nah ini Ngobar ini tuh diadakan setiap bulan Ramadan gitu Lalu pesertanya tuh gak tangguh-tanggu Langsung seluruh Indonesia Departemen Uswahmal Departemen Uswahmal adalah departemen yang membidangi masalah keuangan Umat muslim teladan maupun intern Nah Uswahmal ini memiliki beberapa program Yaitu Satu Ada Mengurusi penjualan LKS PAI Dua Mengurus masalah infak Jumat Tiga Mengurus masalah PO Jakat Dan yang paling penting adalah Mengurus Uswah Sob Uswah media atau yang disebut dengan Usmed Merupakan salah satu departemen yang ada di POH Rohisal Uswah Yang berkecimpung dan berdakwah di bidang media Baik desain grafis, video maupun fotografi Uswah media memiliki program kerja yang bervariatif dan juga menyenangkan Seperti setiap minggunya mengadakan kuis Setiap minggunya membuat poster kajian dan poster artikel Setiap bulannya membuat telpaper Uswah Dan setiap tahunnya membuat video pendek yang dipersembahkan untuk POH Kemudian POH juga setiap Usmed Setiap tahunnya juga membuat training Yang bertujuan untuk mengembangkan skill dan bakat para anggotanya Dalam bidang desain grafis maupun cinematografi Assalamualaikum adik-adik Jadi disini siapa nih yang kepo sama departemen keahwatan Nah disini mbak pengen jelasin tentang Apa sih itu departemen keahwatan Jadi sesuai dengan namanya yaitu keahwatan Departemen keahwatan ini adalah salah satu Departemen yang ada di POH Teladen Yang membawahi tentang hal-hal yang berkaitan sama akwat Nah di departemen ini pun juga ada beberapa program yang dijalankan Buat yang kepo sama programnya apa aja bisa langsung dicek di IG Ahot Aluswah ya Mbak tunggu Saya di POH tidak sekedar mendapatkan pengalaman saja Mulai dari menjalankan kegiatan, program maupun forum bersama Pasti ada hikmah dibaliknya Saya mendapatkan banyak teman di POH Juga bagaimana caranya menghargai orang lain Bagaimana caranya berorganisasi Dan bagaimana saya bisa berbawur bersama teman-teman yang lain Selama di POH pun saya juga merasa kekeluargaan yang sangat kuat Karena ada karak kelas yang mendampingi saya Teman-teman juga mendampingi saya Sehingga saya merasa tidak sendiri Pokoknya join POH lah Di POH ini aku diajarin untuk Gimana caranya memanage waktu dengan baik Yaitu membagi antara sigmah dan POH Dan POH ini merupakan tempat yang cocok untuk upgrade diri Dikarenakan programnya banyak banget Selain itu kalian juga bisa dapat teman atau relasi yang banyak Jadi join yuk POH Sebuah organisasi keagamaan yang menyimpan berjuta cerita di dalamnya Sesuai dengan slogannya Yaitu Meracut ukuah, menebar dakwah, menuju teladan daru salam Di POH saya mendapatkan banyak ilmu yang bermanfaat Teman-teman yang baik dan cerdas Dan juga mendapat berbagai pengalaman dan kesan dari segala kegiatan yang ada di POH Di POH saya tidak hanya belajar mengenai ilmu agama Atau menyempurnakan ahlak saya Tapi saya juga belajar caranya bersosialisasi kepada teman-teman saya Keluargaan yang ada di POH juga harmonis Tanpa membedakan latar belakang mereka Ataupun sifat-sifat mereka Semuanya ditemani Lalu jika ada seseorang yang dalam masa kesulitan Semua anggota akan berusaha untuk membantu dia Agar masalah tersebut selesai Dan hal itu yang merupakan Mengapa yang dapat diingat di hati saya Oke jadi Dari pengalamanku join POH Menurutku Dari POH itu kita bisa dapat banyak pengalaman Terus juga dapat banyak pembelajaran Yang belum tentu kita dapat di sekolah Tapi juga kita bisa terapin itu di kehidupan kita sehari-hari Terus kita dapat relasi yang lebih luas Dan juga yang paling penting Dari pengalaman-pengalaman itu Kita bisa jadi lebih dewasa Terus kita jadi Pada intinya Kita jadi banyak dapat pengalaman Selama di POH Saya mendapatkan banyak ilmu-ilmu baru yang sangat bermanfaat bagi saya Saya mendapatkan ilmu-ilmu itu Dari esensi berbagai kegiatan di POH yang saya ikuti Saya juga mendapatkan pengalaman-pengalaman baru Yang tidak akan saya dapatkan di THA maupun di sisi lainnya Akan tetapi menurut saya Hal paling penting yang saya dapatkan dari POH adalah Relasi atau jaringan silaturahmi Dengan teman-teman ataupun adik-adik POH yang masih ada di teladan Maupun dengan mas mbak POH yang sudah lulus Untuk ikhwan dan akhwat lajan 65 Marilah bersama-sama Bersatu padu Rekatkan ukhwah Sebarkan dakwah Bergabung bersama kami Dalam POH rohysaluswah Kamu memang masih berdiri di garis tapi bukan berarti kamu terlambat Hidup tidak selalu diisi dengan belajar Tapi juga mengajarkan Mari merajut ukhwah Menebat dakwah Menuju teladan Darussalam Terima kasih telah menonton!